Halo guys, kembali lagi di Death Travels and Ride, dan kali ini kita akan nge-bike cek, tapi bukan bike cek ini guys, kita simpan dulu ya. Nah, kali ini kita akan nge-bike cek sepeda nih guys. Nah, sepedanya tuh sepeda DH. Jangan cepet dulu guys, jump to conclusion. Bukan sepeda ini, tetapi sepeda ini guys. Oke guys, setelah melihat inflow yang tadi, mungkin kalian sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Lihat frame-nya, dan wow, ini I'm so excited, karena ini salah satu frame yang sangat limited edition banget nih guys. Jadi, ini adalah Moonraker Sumum Protein Carbon Denny Heart Special Edition, limited edition nih guys. Jadi, kenapa bisa dibilang kayak gitu, karena ini salah satu frame paling langka nih guys. Ini langka banget nih frame, bisa dibilang ini cuma ada beberapa di Indonesia nih guys. Nah, jadi gue gak akan bahas jauh-jauh tentang sejarahnya, jadi gue akan langsung bicara tentang look frame-nya nih. Jadi, dari atas top-top ini kita lihat ada bendera Inggris. Jadi, ini aksen-aksen frame ini, aksen-aksen bendera Inggris nih guys. Kenapa bendera Inggris? Jadi, rider yang pakai ini adalah Denny Heart. Denny Heart adalah warga negara Inggris nih guys. Pada saat itu dia dikonflak oleh Moonraker pada tahun 2017. Dan mereka tuh bikin frame ini untuk dia nih guys. Untuk racing di UCI World Cup Downhill di tahun 2017. Dan dia adalah salah satu racer yang di Moonraker Team tuh yang hanya pakai aksen warna frame kayak gini guys. Makanya ini sangat spesial banget. Dan gimana gue bisa prove bahwa ini bisa jadi special edition. Karena di sini nih ada tanda tangan dari si legendanya sendiri nih guys, si Denny Heart. Jadi, untuk speknya nih kita pilih yang size S untuk frame ini. Dan untuk kremenya kita pas pertama langsung dapet ini DHX2 Coil Shock. Itu juga yang sama. Pas saat Denny Heart juga racing di UCI dari tahun 2017 juga. Dia juga pakai shock juga guys. Tahu gak kenapa kita bisa dapat kremen disini? Dulu guys. Dia lihat sama bapak gue itu satu SMA guys. Bapak gue di sana. Deng Heart yang sana. Bapak gue di sana. Deng Heart yang sana. Deng Heart yang sana. Aku gak pikir itu lucu. Nah sekarang kita akan masuk ke bagian kokpitnya nih guys. Nah untuk kokpitnya kita akan masuk ke bagian handlebar. Untuk handlebarnya kita pakai rental fat bar light. Ukuran 35. Dan panjangnya kita pakai yang 760 mm nih guys. Ya ukuran bapak gue dan gue. Untuk waist-nya kita pakai range yang 30. Dan untuk stem yang akan support handlebar ini nih. Ini pakai rental effects. Direct mounted stem yang paling mati. Nah disini kita udah masuk ke brake capillernya. Dan brake housingnya. Dalam dia ada. Cloud actionnya juga. Dan untuk rotornya juga. Same nih guys. Nah mungkin dari kalian. Dari cuplikannya nih guys. Gue akan kasih sedikit cuplikan dengan groupsetnya nih. Sebenarnya groupsetnya tuh. Groupsetnya tuh full same. Blacksetnya same. Shifternya same. Rotornya pun juga same. Dan juga hubnya juga same. Kenapa nih. Karena. Ini adalah frame yang special edition banget. Dan ini. Dulu tuh pas. Danny Hart tuh racing di 2017 pada World Cup UCI. Dia pakai groupset full Shimano. Makanya kita pengen banget ngereplikain sepeda. Yang sangat-sangat-sangat dekat dengan yang punya si Danny Hart pada tahun 2017 gitu. Karena. Dia tuh. Salah satu. Downhill bracelet yang sangat legenda. Makanya kita pengen banget ngereplikain sepeda ini. Makanya supaya. Lebih mirip. Mirip ke sepedanya dia. Gitu lah. Jadi. Makanya sepeda ini. Kita back check hari ini guys. Nah. Setelah lama. Ngediskusiin itu. Kita masuk ke forknya nih guys. Untuk forknya. Kita pakai. Fox 40. Dan ada juga aksen-aksen dikitnya. British nih. Kita pasang. Untuk. Itu. Ningkatin. Aura-aura Britishnya juga. Untuk. Pedalnya juga. Pedalnya kita masuk ke. Flat pedal. Bukan rider clip. Jadi kita rider. Flat pedal. Untuk flat pedal. Kita juga pakai. Stein. Kita juga udah ganti pinnya. Untuk jari yang lebih tinggi ya. Supaya biar lebih grippy. Di. Sepatu kita. Untuk. Si Fox nya kita pakai. Thompson Elite. Dan untuk saddle yang dipasang. Disini kita pakai. WTB. Silverado. Inline. Nah. Since 1982. Itu ada aksen kerennya. Disini nih. Dan. Kita sudah bahas. Group set. Kita sudah bahas. Handlebar. Kita sudah bahas. Core up. Kita sudah bahas. Pesok. Pedal. Dan juga. Break set. Sudah kita bahas. Apa lagi yang kita belum bahas ya. Ini. Oh iya. Wheel set. Oke. Jadi kita akan masuk. Wheel set nih guys. Wheel setnya nih. Kita pakai. Di settingan. Di sepeda ini. Depan 27.5. Belakang 27.5. Dan. Untuk. Vims nya. Kita pakai. Spanx bike. 345 trail. Kurang 27.5. Dan. Ini. Untuk. Your information. Ini bukan. Tubeless ya. Ada tubenya. Oke. Jadi. Untuk. Ban yang dipasang. Di depan belakang. Kita pakai. Magic Mary. Ukuran. 27.5. Diameter. 2.30. Dan. Tadi. Sebenarnya. Sebenarnya. Sudah. 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 Jangan lupa di like videonya, jangan lupa juga di share ke temen-temen kalian yang suka mountain biking, suka sepeda Dan jangan lupa di subscribe untuk support terus channel ini Dan jangan lupa juga klik notifikasi belnya di kanan supaya dapat notifikasi untuk semua video-video gue Untuk baru That's all for me Thanks for watching and I'll see you in the next video Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax